Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Seris Master League Persib Bandung PES 2021 kita Oke, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita di musim kedua bersama Persib Bandung di PES 2021 Oke, dan sebelum video ini kita mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Minalah izin, walfa izin, mohon maaf leher batin, buat kalian semua yang merayakan Ya, saya juga merayakan, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan syawal ini Ya, di bulan yang penuh, apa, yang bulan, ya bulan suci inilah istinya ya Saya mau ucapkan terima kasih banget bagi kalian yang sudah men-support saya juga Mohon maaf kalau selama ini saya menjadi, apa, konten kreator PES Masih banyak-banyak salah, masih belum bisa menuruti keinginan kalian semua Karena memang, ya, tidak semuanya bisa saya turuti lah intinya seperti itu ya Tapi saya terima kasih banget atas supportnya Ya, minalah izin, walfa izin, mohon maaf leher batin Dan, mengapa saya baru mengucapinnya sekarang Di, secara, secara di video langsung Karena, emang kemarin Saya belum sempat untuk nge-record video Pertama itu, ya kan Karena, ternyata Waktu saya upload episode Persibadung di episode ke-37 Kan, saya bilang, biasanya Waktu hari lebaran, insya Allah saya mau bikin dua video tuh Buat nemenin lebaran kalian Tapi, ternyata Hamin satu lebaran Saya juga disibukan gitu Sama tugas Nah Ya, yaudah, ya kan Dan, akhirnya saya adanya video basic task Itu, video basic task itu sebenarnya Video yang udah tiga hari sebelum lebaran gitu Dan, baru saya upload Ah, yaudah Mumpung ada video basic task Saya upload aja dah video basic task gitu Ya Jadi, mohon maaf Kemarin belum upload Persibadung lagi Dan, hari ini kita kembali lanjut Untuk video lanjutan kita di seri Maslik Persibadung ya Intinya, minalah izin, walfa izin Mohon maaf leher batin untuk semuanya Dan, hari ini Saya tidak tahu Akan Bermain satu Pertandingan Ataupun Bermain pertandingan Atau enggak Di hari ini Saya masih belum tahu Karena Kemungkinan besar Kita itu akan Mengurus transfer Teman-teman ya Dan Saya melihat kemarin Beberapa ada saran Di kolom komentar ya Kan kemarin saya juga Minta saran dari kalian Ya kan Dan, thank you banget Buat kalian yang kemarin Sudah berkontribusi Buat kasih saran kepada saya Untuk pemenemen yang Bisa kita datangkan Ataupun yang Kalian Ngerasa setuju Buat kita datangkan Jadi, buat kalian yang Sudah kemarin Nonton Episode ke-37 Mungkin kalian bisa Apa Ngecek lagi Komen-komennya Kayak gimana Ya kan Intinya Saya Sama Tuh Bentar Saya jadi Salah fokus Ini sama Salah satu komentar Di Youtube Aku subscribe ya Soalnya Aku udah subscribe Kamu dari lama Dan kamu sudah Banyak subscribe-nya Jadi Ikut Lucu banget Orang-orang ini Oke Saya mau lihat dulu Untuk Apa namanya Ini Komenan Di episode Ketiga Saya gak Janji Akan ada Gameplay Atau enggak Soalnya Jadwalnya Jauh banget Aduh Salah Jadwalnya Terlalu Jauh Ini Bersa transfer Tanggal 1 Dibuka Kita baru Main Tanggal 26 Juli Kita baru Main Mahademi PSY Semarang Di Pekan Ketiga Belas Jadi Saya Masih Belum Tahu Apakah Kita Akan Main Untuk Episode Hari Ini Tapi Yang Jelas Kita Sibuk Dengan Berusaha Transfer Sepertinya Oke Kita Coba Cari Si Musa Bekov Musa Bekov Kan Kali Ajen Ada Nggak Ada Musa Bekov Bener Terus Saya Coba Cari Farkat Ini Berdasarkan Kolom Komentar Si Makanya Nggak Ada Farkat Musa Bekov Nggak Ada Sama Tadi Ada Pemain Tunisia Wah Bikazri Tunisia Itu Afrika Cuy Setau Saya Kalau Kalian Pengen Isi Slot Pemain Asing Ya Nggak Bisa Tunisia Afrika Kan Iya Tunisia Afrika Oh Itu Ya Kastri Kastri Itu Ada Namanya Di Atas Tuh Ntar Saya Cek Dia Main Waduh Nggak Bisa Cuy Kalau Si Khazri Ini Karena Kita Butuhnya Pemain Asia Dan Kalau Pemain Asing Kita Center Back Untuk Market Player Si Itu Kita Butuhnya Apa Dari 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 Luar Afrika Si Saya Pengen Ya Kemarin Si Scratle Atau Si Pepe Yang Pengen Saya Datangin Terus Ada Juga Siapapun Pemainnya Siapapun Pemain asingnya Saya Saya Dukung Mas Oke Mantap Support Banget Banget Ya Orangnya Datingin Pepe Ya Kemarin Si Saya Ngelihatnya Si Pepe Tapi Kemarin Juga Ada Yang Kasih Saran Bang Pikir Pikir Dulu Aje Bang Kalau Pepe Bang Soalnya Agak Kurang Realistis Saja Gitu Oke Not Bad Yap Saya Ngelihat Belum Gak Begitu Banyak Untuk Ini Apa Untuk Saran Saran Dari Pemain Asing Kebanyakan Kalian Sudah Pada Setuju Buat Suto Abe Ataupun Si Siapa Pepe Tapi Saya Lihat Kemarin Ada Juga Yang Ngasih Alasan Kalau Misalnya Pemain Yang Bisa Kita Datingin Mungkin Scratle Oke Sebentar Tadi Saya Mau Lihat Ini Siapa Elkan Bagot Kalian Kayaknya Suka Balang Semuanya Kalian Bagot Emang Ada Oh Ada Ya Ini Alkan Bagot Free Agent Dia Gratis 65 Over Rating Kalau Misalnya Kita Datingin Dia Bisa Banget Sebenarnya Tapi Kita Bakal Melumpuk Banget Posisi Center Back Bentar Di posisi Center Back Kita Ada Berapa Banyak Banget 1 2 3 4 5 Ada 5 Center Back Kalau Misalnya Elkan Bagot Kita Detengin 1 Ya Kan Elkan Bagot Terus Sama Siapa Lagi Tadi 1 Center Back Markway Player Yang Buat Kita Mainin Di Copa Libertadores Kan Bakal Ada 7 Tapi Markway Player Kita Itu Ya Gak Bisa Kita Main Di Liga Sih Ya Kan Kita Cuma Bisa Main Dia Itu Di Copa Libertadores Saja Sebenarnya Menarik Sih Buat Dating Elkan Bagot Tapi Elkan Bagot Tuh Di Overriding Malah Lebih Bagus Daripada Victor Bone Evo Ini Saya Nanti Bingung Loh Tapi Terserah Kalau Menurut Kalian Gimana Apakah Kalian Setuju Apakah Kalian Apa Setuju Apakah Kalian Setuju Buat Kita Mendatangkan Si Elkan Bagot Ini Dia Free Agent Bentar Saya Coba Play Nah Kita Cuma Bayar Gajinya 450 Ponseling Iya Nggak ada Ribu-ribunya 450 Ponseling Kalau Misalnya Kalian Setuju Kita Bisa 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 Datang Dia Terlebih Dia Masih Pemain Muda Dia Pemain Indonesia 65 Verrating Punya Real Face Juga Boleh Banget Gitu Kan Kalau Gitu Saya Masukin Kelis Player Dulu Ya Terus Kemarin Saya Mau Coba Negosiasi Sama Suto Abe Pemain Dari FC Tokyo Bentar Hmm Eh Si Tokyo Kita Coba Negosiasi Berarti Kalau Saya Lihat Dari Episode Kemarin Emang Nggak Begitu Banyak Buat Saran Pemain Asing Pemain Asia Sorry Kalian Kayak Setuju Sama Kalau Misalnya Saya Diting Si Suto Abe Ya Sudah Gitu Kan Oh Ya Buat Kalian Yang Belum Nonton Besiktas Maastrik Silahkan Kalian Tonton Ya Kalau Kalian Minat Kalau Nggak Minat Ya Udah Nggak Apa Ada Paksaan Juga Karena Ini Seris Yang Cuman Semusim Jadi Buat Kalian Yang Berminat Buat Nonton Silahkan Ato Kalau Memang Nggak Berminat Tidak Apa Tidak Ada Yang Melara Ntar Saya Mau Lihat Suto Abe Ini Dia Suto Abe 66 Mover Rating Kita Coba Apply 970 Mungkin 2 tahun 3 tahun Mungkin Dia Mau Ya Terus Gaji Perpekalnya 900 Sponsterling Trans Rp. 907 Oke Kita Coba Ajukan Itu Sama Si Scretel Scretel Tulisannya Gimana Cuy Scretel Saya Nggak Tau Tulisannya Gimana Astaga Alam Saya Coba Cari Manual Aja Kemarin Posisi Center Back Usia Minimalnya 35 Kalau Nggak Salah Kemarin Terus Overrating Kemarin Itu 75 Atau Berapa Yaudah Dibikin 75 Sudah Ada Nggak Ini Scretel Saya Nggak Tahu Bacanya Gimana Saya Nggak Tahu Jujur Saya Gelap Banget Baca Tulisan Kayak Gini Tapi Yaudah Kita Coba Apply Juga Untuk Scretel Jadi Kita Sepakat Buat Mendatangkan Seorang Martin Scretel Mantan Pemain Liverpool Bener Saya Nggak Salah Info Kalau Ini Teman Kemarin Saya Bilang Kalau Apa Kemarin Saya Juga Bilang Kalau Martin Scretel Mantan Pemain Liverpool Dan Nggak Ada Yang Protes Berarti Insya Allah Saya Bener Tadi Saya Cari Buktinya Saya Cari Datanya Dulu Saya Nggak Begitu Suka Liverpool Jadi Martin Scretel Kita Coba Tengok Historinya Historinya Sepertinya Memang Bener Dia Mantan Pemain Liverpool Tapi Dia Nggak Botok Ini Gambar Versi Google Oke Kita Coba Datingin Scretel Satu Tahun Aja Untuk 15.000 Waduh Tinggi Juga Tapi Nggak Apalah Sekarang Dia Emang Nggak Punya Klop Kalau Versinya Di Transfer Market Dia Pernah Bermain Di Super League Dia Mantan Memain Basak Seher Juga Oh Bener Dia Mantan Memain Siapa Namanya Liverpool 8 Tahun Dia Di Liverpool Makanya 8 Tahun Di Liverpool Terus Di Venebase Terus Di Atlanta Terus Ke Basak Sehir Wah Apapun Itu Selalu Berkaitan Dengan Liga Turki Memang Dijodohin Aja Oke Martin Scretel Sudah Kita Tawar Terus Si Suto Abi Tadi Sudah Kita Tawar Juga Jadi Mungkin Kita Bisa Next Dulu Dan Saya Ingat Kita Akan Edit Nomor Punggung Nanti Berset Transfer Dibuka Kita Sudah Bisa Untuk Ngedit Nomor Punggung Oke Kita Coba Cek Nah Ini Bilih Keraf Dapat Tawaran Dari Ceriso Osaka Terus Kita Dapat Tawaran Kerjaan Di Bali United Sama Di Beijing Guan Gak Minat Kita Akan Bermusim Musim Di Bersib Bandung Oke Banyak Banyak Pemain Kita Yang Ditawar Ternyata Govrey Juga Ditawar Sama Yokohama F Marinos Ferdinand Si Dragon Juga Stefano Ditawar 2 Juta Sama Slovan Berarti Slava Wadaw 2 Juta Lumayan Banget Cuy Bili Keraf Ditawar Sama Ceriso Saka Yan Zola Ditawar Sama FC Tokyo Saiful Ditawar Sama PSKC Cimah 142 Rp Ardi Molan Ditawar Sik Kediri Bayu Mvikri Ditawar Sama JDT Waduh Supardi Ditawar Sriwijaya Jelas Gak Akan Keterima Juppe Ditawar S Estudiantes De Merida Victory Bonevo Ditawar Sama Goyas Kakang Ditawar Sama Atletico Goyanense Aduh Namanya Sulit Terus Imadi Wirawan Ditawar Sama Dewa United Gak 8000 Tapi belum ada Jawaban Buat Ini Buat Comanemen Yang kita Tawar Kayaknya Ini Sudah Ada Jawaban Nah Ini Dia Aduh Dika Bayangkara Pensiun Pula Tambah Lagi Satu Yang Kita Butuhkan Satu Posisi Yang Kita Butuhkan Lagi Keeper Habis Ini Dika Bayangkara Malah Yang Pensiun Kembali Selalu Saja Saya Mesti Kayak Ngira Imadi Wirawan Yang Bakal Pensiun Tapi Malah Dika Bayangkara Yang Pensiun Cuy Jadi Dika Bayangkara Mengumumkan Bahwasanya Ini Dalam Musim Terakhir Di Sepak Bola Dan Tim Terakhir Adalah Persib Badung Berarti Yaudah Kita Bakal Mempertahankan Dia Karena Insya Allah Dia Akan Pensiun Di Persib Badung Ini Mah Karena Dia Sudah Mengumumkan Seperti Itu Jadi Nggak Akan Ada Tim Yang Membeli Dia Terus Negosiasi With Martin Scratle Sudah Diterima Dengan Suto AB Sudah Tapi Ada Sedikit Negosiasi Ulang Kayaknya Ini Dia We Know What We Need To Do Kita Coba Cek Negosiasi Enggak Sih Enggak Ada Yang Minta Naik Harga Oh Dia Minta Bonus Appearance Bonus Oke 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 Dia Minta Appearance Bonus Itu 450 Ponseling Oke Not Bad Terus Untuk Martin Scratle Sudah Diterima Mungkin Kita Akan Terima Dulu Untuk Martin Scratle 15.000 Berarti Sisa Budget Kita Selirinya Itu 44.000 Oke Masih Aman Oke Berarti Kita Sudah Sudah Mendatangkan Satu Pemain Mark Player Yaitu Martin Scratle Jadi Bukan Cpp Kemarin Kayaknya Bakal Banyak Yang Berharap Saya Mendatangkan Cpp Tapi Setelah Saya Tinjau Ulang Karena Saya Akan Lebih Perhatian Saya Akan Lebih Care Saya Akan Lebih Perhatian Kalau Kalian Itu Memberikan Alasan Kenapa Saya Harus Datangin Pemain Ini Saya Harus Datangin Pemain Itu Dan Kenapa Saya Gak Usah Datangin Pemain Itu Pemain Ini Gitu Saya Jauh Lebih Menghargai Yang Seperti Itu Tapi Bukan Berarti Saya Tidak Menghargai Yang Memberi Saran Ataupun Yang Setuju Setuju Saya Gak Gak Terlalu Ini Gak Terlalu Bermasalah Juga Tapi Saya Jauh Jauh Martin Scratle Saya Masih Belum Tahu Bacanya Gimana Ataupun Pronouns Apa Pronouns Session Kayak Gimana Tapi Saya Ngomong Martin Scratle Aja Kali Misalnya Ada Salah Ngomong Mohon Maaf Mantan Liverpool 8 Tahun Bersama Liverpool Belum Pernah Ngerasain Juara Liga Inggris Sayangnya Season Objective Mid Season Review Kita Juara Para Musim Belum Sih Kalau Dibilang Juara Para Paru Musim Belum Karena Pertandingan Kita Di Liga Itu Belum Selesai Gitu Kan Kemarin Cleanseed Kita Kurang Berapa Sih Bentar Saya Kok Agak Khawatir Cleanseed Kita Belum Selesai Bentar 371 266 Bentar Bro Sabar Cleanseed Kurang Empat Oke Sudah Aman Berarti Kurang Empat Terlalu Masalah Nah Ini Dia Martin Scretel Join His New Team Selamat Datang Will Ujung Sumping Semoga Kalian Bisa Enjoy Dengan Satu Pemain Yang Kita Datangkan Ini Dan Kemarin Sebelum Saya Sebelum Saya Mau Mendatangkan Marquee Player Saya Kemarin Sudah Mengingatkan Kepada Kalian Para Penonton Dari Mas Dapo Yang Mungkin Terlalu Kuat Banget Idealis Ya Saya Mau Mengingatkan Copa Libertadores Itu Bukan Kompetisi Yang Mudah Dan Makanya Ada Reward Untuk Assistant Manager Objective Itu Adalah Mendatangkan Satu Pemain Asing Dari Benua Mana Saja Di Posisi Centerback Untuk Memperkuat Lini Pertahanan Kita Di Kompetisi Copa Libertadores Dengan Catatan Markiplier Ini Hanya Boleh Kita Mainkan Di Copa Libertadores Saja Jadi Di Liga Di Shopee Liga 1 Ataupun Di PL Indonesia Musim Depan Kita Tidak Boleh Memainkan Pemain Markiplier Ini Sama Sekali Jadi Intinya Pemain Markiplier Kita Istilahnya Markiplier Saya Bilang Itu Hanya Boleh Kita Mainkan Di Copa Libertadores Jadi Biar Tetap Kita Anggap Realisis Karena Kita Berkaca Waktu Di Gojek Liga 1 Waktu 2017 2000 Berapa Itu Michael Acien Ke Persib Bandung Terus Tidak Hanya Itu Tim Tidak Tidak Madura Juga Dateng Si Petra Odimi Itulah Pokoknya Itu Juga Pemain Yang Bisa Dibilang Markiplier Juga Siapa Yang Sangka Apalagi Michael Acien Saya Kaget Waktu Michael Acien Ke Persib Bandung Mantan Memain Chelsea Mantan Real Madrid Bisa Banget Gabung Ke Persib Ya Sudah Kita Anggap Aja Kayak Gitu Markiplier Seperti Itu Jadi Buat Kalian Yang Menganggap Saya Tidak Realist Atau Gimana Ya Up to You Terserah Kalian Tapi Saya Sudah Menjelaskan Untuk Alasan Saya Kenapa Saya Menerima Untuk Ini Apa Istilahnya Buat Saran Markiplier Ini Ataupun Reward Asisten Objektif Itu Dateng Pemain Markiplier Ataupun Pemain Asing Tambah Satu Slot Oke Ya ampun Ini Banyak Kontrak Pemain Kita Yang Sudah Mau Habis Ferdinand Merejardal Sama Imadi Wirawan Terus Ini Bilih Keref Gensula Itu Udah Tinggal Kita Accept Accept Aja Yaudah Kita Bentar Club Budget Setting Dulu Kita Ke Negotiation Item Nah Bakal Kita Accept Besok Aja Sekaligus Sama Si Elkan Bagot Oh Ya Jangan Lupa Elkan Bagot Apakah Kalian Setuju Buat Kita Deteng Pemain Muda Itu Ya Kalau Misalnya Kalian Ngerasa Saya Setuju Kalau Kalian 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 Kalau Kalian Ngerasa Setuju Saya Harus Menetangkan Si Elkan Bagot Silahkan Saran Silahkan Memberikan Alasan Why Kalian Setuju Dan Kenapa Kalau Kalian Kasih Alasan Kenapa Saya Nggak Usah Datingin Elkan Bagot Silahkan Saya Menunggu Saran Dari Kalian Ini Menurut Saya Pemain Yang Bertalenta Banget Kalau Kita Datingin Waduh Harganya Udah Naik Dua Kali Lipat Tadi Kita Cek 450 Pons Sekarang Jadi 900 Ya Well Nggak Apa Untuk Pemain Sekelas Elkan Bagot Saya Ngerasa Worth it Harusnya Karena Dia Juga Overrating Naik 1 66 Pemain Bertalenta Jadi Menurut Saya Nggak Terlalu Masalah Mumpung Dia Masih Gratis Kita Cuma Bayar Gajinya Doang Jadi Silahkan Kalau Kalian Setuju Kasih Pendapat Kalau Kalian Nggak Setuju Kasih Pendapat Kenapa Saya Harus Datengin Dan Kenapa Saya Harus Nggak Usah Datengin Si Elkan Bagot Ini Oke Perpanjang Kontraknya Si Ferdinand 2024 Itu Masih Lama Cuy Parah Gila 2024 Masih Lama Loh Ini Masih 2020 Gila Ini Nibili Keraf Diperpanjang Nibili Keraf Wajib Banget Berarti Kita Otomatis Bakal Nolak Tawaran Dari Ceriso Saka Julio Sam Karsba Aduh Dia Nggak Mau Diperpanjang Ya Oke Dia Nggak Mau Diperpanjang Kalau Memang Nggak Mau Diperpanjang Kita Bakal Cari Left Wink Lagi Kita Coba Kasih Tawaran Kontrak Dulu Kalau Misalnya Emang Julio Seng Karsba Tidak Mau Menerima Ya Mesim Depan Dia Bakal Kita Lepas Dan Kita Bakal Cari Left Wink Otomatis Kita Bakal Cari Left Wink Baru BK Masih 2 Tahun Lagi Gian Zola Kita Perpanjang Ya Salah Satu Aset Kita Juga Saiful Nah Ini Saiful Kayaknya Dia Juga Kurang Berminat Untuk Kita Perpanjang Kita Coba Kasih Dulu 2 Tahun Terus Kita Kasih Bonus Tipis Tipis Kalau Misalnya Dia Mau Kita Perpanjang Kita Perpanjang Abdullasis Masih Aman Dadu Aman Ini Hardimolana Aduh Hardimolan Jangan Sampai Gak Mau Si Ini Pemain Yang Saya Harapkin Saya Harapkin Saya Harapkan Banget Coba Saya Kasih Mentok Buat Si Hardimolana Bentar Saya Saya Yakin Sistem Hardimolana Makanya Jangan Sampai Kita Lepas Nah Ini Bayon Fikri Sangat Bertalenta Banget Jadi Gak Akan Saya Lepas Juga Saya Agak Khawatir Banyak Terus Terus Bonivo Ah Belum Tau lah Ya Ini Victory Bonivo Bisa Banget Kita Jual Atau Kayak Gimana Ataupun Si Ini Si Juppe Kak Aduh Kak Jangan Sampai Gak Mau Kita Perpanjang Cuy Wah Dia Talenta Banget Gila Kak Rudianto Ada Real Fish Harus Kita Perpanjang Nih Bentar Ya Saya Harus Memperpanjang Kontrak Peman Yang Saya Anggap Penting Banget Nih Kak Itu Penting Cuy Oke Jadi Aduh Ada Berapa Tiga Main Yang Menurut Saya Tiga Main Muda Yang Berpotensi Banget Untuk Harus Kita Pertahankan Kita Perjuangkan Pertama Kak Kemudian Ardi Malana Dan Ada Saiful Juga Tapi Saya Berharap Ardi Malana Sama Kak Rudianto Semoga Dia Stay Saya Tadi Kasih Tawaran Kontrak Gaji Perpekannya Itu Maksimal Harusnya Dia Mau Harusnya Dan Tadi Saya Mengurangi Durasi Kontrak Jadi Dua Tahun Dari Yang Tadinya Tiga Tahun Terus Ini Salah Satu Salah 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 Bahan Alasan Kalian Untuk Saya Bisa Datingin Elkan Bagut Kita Menjual Salah Satu Dari Dua Pemen Senior Ini Ahmad Jufrianto Sudah 33 Tahun Victor Ibu Nevo Sudah 35 Tahun Tapi Saya Lebih Prefer Kalau Misalnya Saya Mau Kasih Kalian Saran Saya Setuju Datingin Elkan Bagut Asalkan Ahmad Jufrianto Itu Kita Jual Jadi Jube Kita Jual Elkan Bagut Masuk Gitu Jadi Satu Pemain Tua Satu Pemain Senior Keluar Satu Pemain Muda Satu Pemain Junior Masuk At least Kita Masih Punya Pemain Senior Seperti Nick Weepers Terus Victor Cunevo Dan Ditambah Ada Pemain Market Player Yang Mungkin Nggak Kita Mainin Di Liga Tapi Mungkin Bisa Kasih Ilmunya Bahasa Kasarnya Seperti Itu Oke Terus Apalagi Sudah Berarti Itu Salah Satu Alasan Yang Mungkin Bisa Kalian Berikan Nanti Di Episode Hari Ini Saya Nge-record Sudah Berapa Lama Masih 26 Menit Pula Saya Masih Belum Tahu Edit Player Member Siapa Kemarin Belum Belum Keedit Itu Ferdinan Sinaga Nomor 6 Ferdinan Sinaga Itu Nomor 6 Saiful Nomor Berapa Aduh Kemarin Saya Nggak Nyimpen Nomor Punggung Kalian Bisa Kali Kasih Saran Nomor Punggung Lagi Maksudnya Nomor Punggung Yang Sesuai Diri Live Untuk Pemenemen Yang Memang Ada Di Persib Bandung Saya Kebanyakan Lupa Ini Ardi Molana Ardi Molana Nomor Punggung Sekarang Buat Ini Juppe Juppe Ardi Molana Saya Kasih Nomor 17 Dulu Kali Ya Sementara Sementara Terus Bili Keraf Kemarin Di Musim Pertama Kita Kasih Nomor 97 Sesuai Dengan Tahun Kelahirannya Eh Mana 97 Itu Terus Ezra Walian Di Nomor 30 Siapa lagi Si Ferdinand Udah Terus Juppe Juppe Udah kita Kasih Nomor 16 Martin Skretel Gak Mungkin Nomor 10 Kita Kasih Nomor 28 Sementara 28 Kalau kalian Punya saran Silahkan Kalian Saran Kayaknya Yang lain Udah Bener Nomor Penggunya Saya Lupa Yang penting Ini Udah Bener Si Dragon Itu 6 Terus Ardi Molana Saya Gak Tahu Dia Kegeser Ke Nomor Berapa Karena Ada Juppe Kemudian Ezra Valium Udah Bener Nomor 30 Saiful Saya Juga Belum Tahu Nomor Punggunya Berapa Karena Kegeser Sama Si Ferdinand Ferdinand Sinaga Terus Untuk Stefano Sama Ini Saya Sesuaikan Nomor Punggunya Kayak Di Bali United Stefano Terus Si Billy Kerev Itu Yang Musim Pertama Kemarin 97 Kayak Itu Nomor Punggung Terus Mungkin Kita Bisa Next Iya Kayaknya Kita Bisa Main Karena Saya Gak Terlalu Sibuk Dengan Brusa Transfer Gitu Bentar Jujur Jujur Saya Tuh Gak Tau Banget Gak Tau Banget Kira Kira Pemain Mana Yang Berpotensi Bakal Kita Jual Di Squad Kita Gitu Jujur Saya Kayak Ngerasa Pemain Pemain Yang Kita Miliki Saat Ini Yang Sudah Sebisa Mungkin Saya Sesuaikan Diri Life Persib Bandung Banget Tuh Kayak Saya Belum 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 Tahu Kira Kira Pemain Mana Yang Jujur Mana Tadi Julius Amkar Ternyata Mau Memperpanjang Lontrak Jadi Ya Oke Kita Tidak Mendatangkan Life Wing Baru Terus I Fall Juga Bakal Stay Insya Allah Pemain Pemain Muda Yang Kita Pertahankan Bakal Jadi Pemain Jadi Bakal Jadi Pemain Yang Lebih Baik Gitu Insya Allah Kakak Rulianto Sudah Menerima Kita Accept Juga Tinggal Kita Tolak Tolakin Aja Kontrak Kontrak Ini Ataupun Tawaran Tawaran Dari Klub Lain Karena Kita Sudah Berhasil Memperpanjang Kontrak Pemain Muda Kita Oke Eh Siapa Tadi 2021 Oh Ini Si Victor Bonivo Saya Masih Bingung Si Antara Victor Bonivo Atau Jupe Yang Bakal Kita Lepas Tergantung Kalian Juga Mungkin Kita Coba Untuk Mulai Menawar Si Elkan Bagot Biar Dia Nggak Nggak Kelepas Ke Tim Lain Jadi Kita Bakal Mengamankan Dia Dulu Dulu Dari Pada Keduluan Sama Tim Lain Pemain Semurah Ini Tapi Kualitasnya Insya Allah Terjamin Terus Yaudah Gitu Kita Bakal Coba Next Kayaknya Bisa Main Satu Pertandingan Atau Kita Coba Ini Datengin Si Suto Habis Sekarang Aja Kali Nggak Lah Kayaknya Lebih Baik Saya Ngasih Bahan Ini Bahan Elkan Bagot Buat Di Thumbnail Karena Apa Karena Saya Ngerasa Saya Yakin Kebanyakan Dari Kalian Itu Nggak Akan Nonton Sampai Saya Membahasi Elkan Bagot Ini Saya Yakin Karena Elkan Bagot Ini Saya Taruh Pembahasannya Nggak Terlalu Di Awal Tadi Kan Ya Dia Di Awal Cuman Kayak Mungkin Kalian Nggak Bakal Nonton Ini Full Karena Nggak Ada Pertandingannya Karena Saya Tadi Kan Bilang Saya Mungkin Nggak Akan Main Pertandingan Tapi Saya Jujur Nggak Tahu Saya Akan Main Pertandingan Atau Nggak Jadi Kayaknya Untuk Bahan Thumbnail Elkan Bagot Bakal Saya Jadiin Bahan Thumbnail Biar Kalian Juga Bisa Ketriger Nonton Video Ini Dan Apa Istilahnya Kayak Kalian Join The Discuss Kita Join The Topic Julus Angkar Habis Diperpanjang Kontraknya Malah Ditawar Sama Perseba Ya Tuh Elkan Bagot Sudah Nerima Teman 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 Tinggal Kita Accept Aja Ini Bisa Banget Kita Tinggal Accept Terms Tapi Kembali Saya Menunggu Saran Dari Kalian Apa Kita Main Satu Pertandingan Dulu Karena Bursa Transfer Itu Terbuka Ataupun Masih Dibuka Sampai Bulan Agustus Jadi Mungkin Satu Pertandingan Cukup Untuk KW Sotter Ini Kita Bermain Home Atau W Soalnya Kek Bursa Transfer Nah Ini Sudah Kita Akan Bermain Home Di Gelora Bandung Lautan Api Jadi Untuk Soto AB Mungkin Kita Akan Datangin Besok Ya Mungkin Bersamaan Dengan Si Alkan Bagot At At Liss Ezra Waliar Ezra Waliar Ditaruh Sama Nagoya Grampus Oke Satu Pertandingan Aja Untuk KPS Tari Ini Soalnya Kalau Di Bursa Transfer Kayak Gini Kalau Kita Masih Ada Di Transfer Window Kayak Gini Saya Gak Bisa Double Upload Karena Apa Karena Diskusi Untuk Masalah Transfer Itu Saya Juga Butuh Saran Dari Kalian Saya Butuh Pendapat Dari Kalian Jadi Maka Dari Itu Saya Kemarin Kan Mau Double Upload Versi Bandung Tapi Saya Lihat Ternyata Waduh Waduh Ternyata Eh Ternyata Waktu Kemarin Saya Mau Double Upload Saya Mau Record Dua Kali Eh Bursa Transfer Mau Dibuka Yaudah Kalau Gitu Terus Saya Lihat Lihat PP Ada Juga Suto AB Yang Kemarin Kalah Vot Sama Si Oh In Gila Oke Langsung Aja Kita Main Dengan Nomor Punggung Baru Yang Sesudah Saya Ganti Sesuai Dengan Relive Tapi Ada Dua Pemain Tadi Si Ardy Molana Sama Saif Yang Saya Gak Tau Nomor Punggung Berapa Saya Lupa Kemarin Kalian Sudah Kali Sisaran Sebenarnya Tapi Itu Kan Udah Lama Saya Cek Kejelis Amkar Masuk Kebens Ya Inilah Start Yang Utama Yang Main Untuk Adepi Pes Semarang Ini Untuk Kedua Kalinya Untuk Kedua Kalinya Dika Bayangkara Akan Mengambil Opsi Pensiun Di Versi Bandung Saat Kita Bermain Di Mas Versi Bandung Di Pes 2020 Kita Ingat Dia Pernah Mengumumkan Untuk Pensiun Ya Dika Bengkara Kemudian Akhirnya Kita Datingin Satu Keeper Dari Pes Sleman Yaitu Hendra Mule Ya Kan Ingatkan Tentunya Terus Kalian Juga Tahu Sekarang Kita Melihat Seorang Dika 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 Bengkara Akan Mengambil Opsi Untuk Pensiun Lagi Untuk Kedua Kalinya Kita Lihat Terus Terus oke ini dia kita sudah tiba di glora bandung lautan api saya kembali mengucapkan kalian enjoy selamat menikmati akhir pekan selamat menikmati libur di hari raya idul fitri ini semoga menjadi insan yang lebih baik kembali suci saya harap kalian juga bisa menjadi netizen yang baik yang budiman juga ya gak netizen yang barbar ini dia starten starting line up yang diterungkan oleh PSG Semarang Bruno Silva, Andres Ado, Seben David, Flagyl Bank Junior, Cantilana, Eka Febri, Rio, Wells Costa, Petrian Wahyu, dan satu left back tadi yang belum sempat kebaca oke yuk langsung aja kita mainkan pertandingan hari ini dan ini dia kick off baku pertama antara Persibu, Andres, PSG, Semarang dilanjutan pekan keberapa ini pekan ke-13 kayaknya dari siopli ke-1 ini belum ada pemain baru yang kita mainkan karena Martin Scratle hanya boleh kita mainkan di Copa Libertadores saja ya ntar ntar audionya kenceng banget oke udah arti terus pasing di sebelah kiri ada Fred Sebutuan arti terus lagi ke tengah ada Abdul Aziz ada Beckham Putra coba melebar ada Feredian Wahyu satu passing yang gagal coba diberikan oleh Beckham Putra arti terus gagal Bruno Silva bahaya kali ini di overtop dia langsung ke depan pada Flavio Beck Jr tapi T jabak balem keluar dari sarangnya Frey Febri salah passing dia Beckham nice intercept yang dilakukan ada Fred Sebutuan coba berikan pada Wander Lewis melebar ke sekarang ada Abdul Aziz kali ini Abdul Aziz ada Febri Hariadi iya gagal juga Abdul no setian David lebar ke sebelah kiri ada Bruno Silva coba dibayang-bayang oleh Nequipers kali ini Nequipers oke dapet nice cukup agresif juga main-main kita Beckham Putra Bekham Putra lagi coba dia kali ini Beckham Putra melihat ada Goffrey Gelidž berikan di sana temen-temen astaga rupas-rupas yang kurang bagus ditunjukkan oleh Beckham Putra kepada Google di iglis di laga hari ini kayaknya ya baris bagi rada sepian David Molana seperti let's go Aduh Hai senggol dikecit Oh iya ampun kesikut dikit aja loh bapak ramah sih wasitnya ya kan hai 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 bekam ke govray bekam Wanderlwis berikan pada govray aduh tidak ada yang support ya ke Febriari-adi dari sekianan kali ini ada friend di Saputra Oke Febri coba berikan pada govray itu ada fresh butuhan aduh nggak kepencet segitiganya cuy sorry sorry Astaga arti terus Oke let's go Wanderlwis berikan pada govray govray ada fresh butuhan fresh butuhan coba untuk cutback ada Wanderlwis masih gagal masih dapat di blok oleh mereka jelasis ada rio cantilana disana sepian David Astaga rendi Saputra berikan kepada sepian David Abdulaziz let's go 1-0 menunggul atas spesies Semarang kali ini verse butuhan ya crossing sederhana diberikan sangat simpel dan Sundulan juga yang sangat simpel ditunjukkan oleh Wanderlwis mampu menjebol gawang dari kipang mereka Jokowi bawah hari ini terlihat bales Costa juga agak sedikit telat responnya untuk menutup pergerakan dari seorang Wanderlwis satu gol disediakan oleh Wanderlwis kayaknya mantulis terus ngincer top scorer dan dia nyatakin gol terus nih di Copa Libertadores aja dia jadi top scorer sementara kan dengan tujuh gol yang dia ciptakan rio well school star rio berikan ketengah pada Eka Febri Ardu terus dapat let's go Eka Putra Abdulaziz Spardin Asir Febri Wolfrey oke oke Wanderlwis bisa lah offside ya ampun aduh tuh udah enak banget cuy sebenernya pas ingin diberikan hampir timingnya hampir pas juga kira winivo Wanderlwis let's go Wanderlwis ada Gowfrey Gowfrey semeninya udah habis kawan-kawan oke 1-0 bersib Bandung sementara unggul atas spesies Marang berkat gol dari Wanderlwis di menit ke-38 ya oke 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 ya kayaknya pemain kita habis lebaran pada kenyang ya kan makan nopor makan lontong sayur makan kare makan apalah itulah kan ketupat ya kan jadi pada gendutan semua nih oke Brandy Sabutra tarik bola-bola kepada Rio Brandy Sabutra lagi waduh dan David ada Brandy Sabutra ada Kantilana lagi dengan pada Eka Febri reds astaga Andreas Ado waduh Flavio Beck Junior bahaya Flavio Beck Junior untung saja sepakanya masih melebar ke sisi kanan dari Gawang Teja Pakualam karena ya kembali kita masih menotis ya tendang-tendang pemain-pemain luar kayak gitu emang ngeri banget cuy untungnya masih cukup melebar dari Gawang Teja Pakualam tendang dari Flavio Beck Junior main dari PSC Semarang yang masih bertahan hingga saat ini tapi saya tidak tahu kalau di real life kita kalah possession pula Gwipers Supardi Nasir Februari Adi coba dia ketengah pada Abdul Aziz Beckham Putra menebar kesekanan Supardi Februari Adi oke masih tahan dulu menebar kesekanan kali ini Supardi Nasir Februari Adi besiskan lagi ada Supardi Nasir kali ini Supardi Nasir hampir aja dapat bola dia tapi masih gagal sayangnya kantilana Flavio Beck Junior aduh come on guys Eka Febri Bruno Silva lebar kesekanan di Septian David Mola Supardi come on Teja Oke ditangkap saja oleh Teja Pakualam Febri ada Abdul Aziz coba dia melebar kesekanan kira ada fresh butuhan Abdul Aziz Nick Wipers Febri Nick Wipers gak usah maju-maju dong wah kan maju banget dia gila tapi untuk Supardi Nasir bisa langsung ambil bola tuh teman kita santai banget hari ini sumpah gak ada kayak ngotot-ngototnya sama sekali mentang-mentang kita udah unggul satu ah kan bahaya bahaya banget Bruno Silva ada salah satu miss pempan uh Bruno Silva what a miss bro what a miss shot wah gila wah gila wah gila kita gak bisa dong senyantai ini cuy dua santr baik kita astaga ya ampun untung saja tenang dari Bruno Silva loh masih melebar tungben-tungbennya untung banget gila tadi yang miss miss passing siapa sih Victor Bonifo atau siapa ya kayaknya Victor Bonifo ya ah hampir aja ya kan Superarti Febri pada Abdul Aziz berikan pada BKM Putra The Govrey Wander Lewis Fred sebutuan oke ini dia Wander Lewis coba berikan cutback oh no tidak dapat digagalkan oleh siapa keeper mereka Jokowi Bowo yang di Sabutra kita belum melakukan pergantian pula oke oke ini waktu yang kita masukkan ada jatah 5 pemain gak pernah saya pakai gitu jarang saya pakai Ezra masuk Julio Songkar Suba masuk Dado juga masuk ya terus Kakang Rudianto juga masuk gantiin Victor Bonifo berapa itu 4 pemain atau 3 4 ya 4 pemain di setiap lini ada striker ada sayap ada pemain tengah ada center pack ada soal keeper di sisa 15 menit akhir bapak kedua main kita bener-bener hari ini gak begitu ngotot ya mainnya ya biasa banget sumpah kayak standar banget gitu loh tapi ya well gak apa sih not bad sebenernya untuk laga hari ini cuman ya kayak tadi ada satu miss yang bisa membuat kita lebih agresif lagi harusnya nah kalau itu tadi kebubul sih kita pasti akan ngotot banget nyari goal satu pelanggaran dilakukan oleh siapa oleh Eka Eka Febri pada pemain muda kita Beckham Putra itu pemain yang aduh lini tengah kita kalau Suto AB udah dateng sih saya bakal galau banget sih antara Beckham sama Suto eh ya Suto AB atau Abdul Aziz sama Suto AB saya bingung jujur tapi kalau ngeliat posisi murni ya saya bakal si Abdul Aziz sama Suto AB gitu karena Beckham Putra pada nyatanya dia adalah attacking midfielder yang kita daulah sebagai center mid oke julius sama karasbah coba untuk angkat bola dia langsung dilakukan oleh Wells Costa ini Beckham Putra tuh agak kurang di defense emang karena dia lebih pada nyerang sih lebih proper dia untuk jadi attacking kan memang dia attacking midfielder gitu kan takat dia terus dapet alam Kakang yang pada julius om karasbah ada Beckham Putra disana Beckham beri kepada Ezra oke enak banget Ezra Ezra shooting aduh astaga tiang pula Ezra walian aduh nomor punggungnya kurang memberikan sentuhan manja nih dari Beckham nih ya kok Beckham siapa Ezra nomor punggung 30 langsung kayak dia agak tumpul di depan tuh masih satu peluang sih ini Wells Costa Frendian Wayu Ace Wells Costa pada Rio tengah tengah dia pada Cantilana lebar ke sebelah kita ada Frendi Sabutra padau hampir aja Separdi hari Nur Dilianto harus hati-hati kita oke nice dan full time whistle 1-0 3 poin berhasil kita amankan di Glora Bandung Lautan Api gol tunggal dari Wunter Lewis yang kemudian kayak menyurutkan semangat pemain kita yang menjadi BAE gitu kan jadi biasa aja mainnya gak terlalu ngotot gak terlalu ngeyel kalau kata saya tapi ya at least 3 poin kita amankan oke tidak apa-apa yang penting ya 3 poin itu tadi ya kan kontrol jadi man of the match Alhamdulillah ya karena dia nyatakin gol tunggal oke hingga pekan ke-13 kita lihat Balwin Etip menang 2-0 terus Bayangkara Solo imbang atas Tira Persikabu Barito imbang Persikiri menang 4-1 atas Persewar PSS Sleman menang 2-0 Persiraja menang 2-0 PSS menang 2-0 Semen Padang imbang atas PSKC Cimahi dan kita stay di puncak kelasmen dengan 2 kali kalah aduh 2 kali kalah tuh agak sedikit mengganggu di mata tapi ya ya gimana ya kan udah terjadi pula kita kalah tuh gak ada siapa sih Bali United sama siapa tuh kan kemarin saya lupa kita kalah satunya tuh ngelawan Barito ya iya kita kalah ngelawan Barito kayaknya iya sih oke transfer window nah kan jadi kita akan akhiri aja episode hari ini kita akan lanjut besok kalau besok berarti kita bisa main 2 pertandingan karena jadwalnya mepet tanggal 29 Juli sama tanggal 1 nah terus habis itu kita bakal berhenti disini menghadapi PSM Makassar di bagian ke-16 berarti next episode lagi 2 episode setelah itu ya kita akan menghadapi PSM Makassar sama Orlando City nih di lag kedua ini penentuan juga nih di round of 16 di round of 16 dan kita akan melihat Martin Scratle main dari babak pertama ya dari menit-menit awal jadi besok kita akan menghadapi 2 tim promosi Rans Cilegon sama PSKC Cimahi ada di RB Bandung tuh kalau kata kalian ya oke mungkin cukup sampai disini thanks watching jangan lupa kalian merespon apa yang saya pertanyakan tadi ya terkait siapa tadi Lkan Bagot terus konsekuensinya untuk Lkan Bagot kalau misalnya kita datangin itu apa dan gimana silahkan kalian langsung berikan saran aja di kolom komentar episode hari ini so thanks watching saya ucapkan selamat lebaran minal izin mohon maaf layer batin semuanya oke thanks watching and bye-bye I don't know where you are but I will find you I don't find you I don't know I don't know but I don't know